Jadi masih ada tiga aliran pemikiran secara politik untuk perubahan ini. Karena itu soal perubahan adalah soal pilihan politik, maka kalau mau bicara mungkin atau tidak mungkin, ya mungkin saja. Tetapi secara prosedural ada syaratnya. Pertama, ia harus diajukan oleh sepertiga sekurang-kurangnya dari seluruh anggota MPR. Anggota MPR sekarang 709 berarti harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 237 orang anggota MPR. Nah itu kalau gabungan antara Gerindra dan Partai Nasdem masih belum cukup rasanya ya. Pun kalau PDIP dengan PAN juga belum cukup. 237 kursi itu. Kalau nanti sudah mencapai 237, itu harus diadakan sidang paripurna yang dihadir oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 seluruh anggota MPR. Artinya kira-kira 468 yang harus hadir. Nah dari situ kalau hadir 468 di paripurna harus setuju sekurang-kurangnya separuh. Lebih satu dari yang hadir berarti harus disetuju oleh 238. Jadi kalau dari sudut presuderal, kalau pilihan politiknya sudah sama, saya kira tidak sulit menghimpun 238 dukungan ya. Tetapi persoalannya sekarang, apakah pilihan politik sudah sampai ke sana atau belum, saya tidak tahu persis alasan masing-masing untuk mengubah itu. Yang saya ikuti agak lama adalah ide perubahan terbatas, yang dulu sudah dibicarakan bersama Ketua MPR dan Pimpinan Partai, yaitu terbatas pada pemberian wemenang kepada MPR untuk membuat GBHN. Dan mungkin konsekuensinya menjadikan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kita tidak tahu. Pun yang dari Gerindra kita tidak tahu perubahan menyeluruh itu apa, apakah kembali ke yang asli. Nasdem juga menyeluruh itu apa, kembali ke yang asli dalam pengertian restorasinya kembali ke aslinya atau apa, kita tidak tahu juga. Tapi mau dikatakan kembali ke yang asli, Gerindra mengatakan akan ada mengusulkan perubahan menyeluruh, tapi tetap pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Jadi ini menurut saya muasi sangat lama, karena idenya itu belum satu, masih bermacam-macam dan belum ditawarkan kepada publik.